hai assalamualaikum ketemu lagi di channel aku di video kali ini aku akan membuat one brand makeup tutorial dari siglem aku udah beli produknya lengkap banget seperti ini ada bedak mascara eyeliner dan kawan-kawannya sampai brushnya juga mereknya dari siglem aku beli produk-produk ini desain desain itu tokonya lengkap banget dari baju-baju celana sepatu makeup accessories semuanya murah-murah nanti link aku tulis di bawah ya barangkali teman-teman mau beli bagaimana kak aku membuat makeup seperti ini tonton terus videonya sampai selesai ya tapi sebelum nonton videonya jangan lupa like subscribe dan komen di bawah agar aku semangat upload video baru-baru lagi so tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke tutorialnya pertama-tama aku mulai dari foundationnya boxnya seperti ini hitam doff dan ada tulisan long lasting beritable matte foundation aku pilih yang shadenya Sen dan di dalamnya udah ada kantong bludru hitam seperti ini ini tuh packagingnya dari botol kaca cukup berat ya dan tutupnya ini berwarna hitam ada logo esnya yang berwarna gold ini bentuknya pam jadi nggak mudah tumpah aku ambil tiga pam aja aku ratakan ke seluruh wajah dan aku tap-tap dengan spons yang setengah basah Oh iya ini tuh sponsnya juga dari merek siglem foundationnya matte banget kalau nggak cepet-cepet di blend ini bisa langsung kering dan full coverage ini satu layer aja udah bisa menutupi noda-noda di wajah aku beda banget kan kalian yang belum dipakein foundation foundation ini banyak banget varian warnanya dan ada juga foundation skinfinite hydrating tapi aku malah pilih yang finishnya matte ini untuk foundationnya sejauh ini aku suka cuma terlalu matte aja cepet krek kayaknya di muka aku yang kering ini dan juga warnanya kegelapan kalau mau di kamera jadi kelihatannya kusam ini harganya 279 entes aja setelah karena foundationnya merata aku mau meng-highlight wajah aku dengan concealer boxnya seperti ini warna silver ada tulisan siglem aku pilih yang sedinya salad packagingnya seperti ini botol plastik berwarna bening dan atasnya berwarna silver ini teksturnya creamy dan juga full coverage aku udah meng-highlight wajah aku cuman karena foundation ini terlalu matte udah merekat banget dengan kulit jadi kayaknya agak susah di blend tadi concealernya cuman enaknya pakai sedikit aja udah bisa mencerahkan wajah-wajah aku yang mau di-highlight tadi kegelapan karena foundationnya ini tuh harganya 124 entes aja sekarang aku mau meng-contour wajah aku dengan contour sticks seperti ini aku udah sering pakai di tutorial tutorial sebelumnya packagingnya seperti ini ada dua warna yang satu warna coklat dan yang satunya lagi warna nude warna ini bisa juga untuk dijadikan concealer untuk menutupi bekas bekas noda jerawat di wajah selamat menikmati biasanya contour ini enak banget di blendnya karena teksturnya creamy tapi gara-gara foundationnya yang terlalu matte jadi semuanya susah di blend kayaknya aku salah milik foundation ini tuh harganya 124 entes aja dan aku juga beli cream blushnya color bloom liquid blush yang nomor 102 float on boxnya seperti ini warna pink perpaduan warna putih dan packagingnya seperti ini cantik banget warnanya tuh cantik banget orange peach seperti ini dan juga ada glitternya glitternya itu kecil-kecil mudah-mudahan gampang di blend warnanya tuh gak keluar malah mengangkat foundationnya aku gak jadi pakai ini takut tambah ambu radul nanti bisa kangkat semua foundationnya padahal warnanya cantik banget ini harganya 145 entes aja lanjut ke bedak taburnya ini boxnya warna hitam sama seperti kayak foundationnya tadi ya dan aku pilih shadenya yang cappuccino ini packagingnya berbahan plastik transparan seperti ini seperti bedak tabur pada umumnya dan juga dalamnya udah ada puffnya warna putih seperti ini tadi tuh dalamnya ada segelnya tapi udah aku buka baunya tuh aneh gak tahu dari bedak taburnya atau dari puffnya ini ini teksturnya lembut banget dan cepet menempel dengan foundationnya bedak taburnya sih masih oke gak yang jelek banget ini harganya 131 entes aja murah banget kan desain aku gak nemuin setting spray dan primernya yang merk sea glam entah aku yang gak nemuin setting spray sama primernya atau ke memang mereka gak mengeluarkan produk itu lanjut ke bedak padatnya packagingnya sama hitam drop seperti ini aku pilih yang warnanya warm sand ini tuh produknya semuanya dari hongkong tapi pengirimannya dari cina dalamnya seperti ini ada tasnya warna hitam packagingnya seperti ini atasnya warna gold dan bawahnya berwarna hitam udah ada kacanya dan juga ada sponsnya ini sponsnya aku gak suka banget gak enak dipakenya aku pakai brush aja bedak padatnya sih aku suka bisa membuat halus kulit aku bedak padat ini harganya dengan 160 entes aja nanti aku tulis ya harga harganya aku kuruskan dengan mata uang indo aku mau pakai contour ini boxnya berwarna peach seperti ini ada tulisan dun siglen ini tuh satu paket dengan highlighter highlighternya ada tiga dan contournya ada satu warna highlighternya itu cantik cantik banget aku mau swatch yang ini dulu ini tuh sebenernya cream highlighter yang dipakai sebelum berak tabur tapi tadi aku gak pakai tuh warnanya tuh cantik banget ini warna coklat keemasan gitu lanjut aku swatch yang warna goldnya dan ini warna shimmernya tuh warnanya tuh cantik cantik banget dan yang ini untuk contournya aku mau meng contour hidung aku dengan brush shade seperti ini dalamnya seperti ini ada spoolie ada blending brush dan juga buat shading hidung ini tuh enak banget dipakenya dan juga aku pernah cuci buru-bulunya ini gak pada rontok ini brush shadenya harganya 170 ente saja aku juga beli blush on nya dari si grim juga box nya seperti ini berwarna pink manis ada tulisannya sweet blush trio check packaging nya seperti ini kardus juga dan warnanya itu cantik cantik banget aku mau swatch warna-warnanya warnanya warna muda banget aku mau campur warna ini dan ini harus beberapa kali pakai biar warnanya keluar terlalu pink gak sih ini aku suka banget sih sama warnanya dan disana cuma ada 3 varian warna aku mau lanjut bikin alis dulu disini aku beli pensil alisnya ini tuh dua ada pensil alis dan juga brush pidolnya ini tuh kecil banget bentuknya runcing pensilnya dan juga teksturnya keras jadi mudah patah aku coba sekali langsung habis patah gak bersisa tinggal brush pidolnya ini aku coba bikin alis pakai brush pidolnya aja ya gak tahu berhasil apa enggak apa enggak ketemukan penukated sebentar 600 aku pake brush pidol aja namaskan HP Anyway aku udah selesai bikin alisnya Untuk brow spidolnya ini sih aku suka banget Sebelumnya aku udah beli 2 brow spidol seperti ini Tapi dari merk lain Tapi ini yang lebih enak banget dipakenya Ini harganya Rp 87.000 saja Disini aku beli 2 buah palet aisedo Dan yang satunya berbentuk jelly Aku mau review dan swatch yang warna ini dulu Boxnya seperti ini berwarna coklat Ini tuh warnanya cantik-cantik banget Tapi matte semua Ini gak ada glitternya ya Warnanya cocok untuk transisi Dan ini tuh pigmented banget Dan aku mau swatch aisedo yang lilac ini Aku gemes banget sama warna-warnanya Cantik-cantik banget Cantik banget kan warnanya Aku ambil yang warna lilac ini Untuk warna transisinya Untuk dibawurkan ke seluruh kelopak mata Ini tuh aisedonya enak di blendnya Buildable gitu Gak langsung ngeblok warnanya Aku ambil yang warna lilac tua ini Pake blending brush yang lancif seperti ini Aku mau ambil yang warna coklat ini Udah berlapis-lapis ya bun Warnanya kayak kue lapis Aku ambil warna coklat yang lebih tua Untuk di ujung kelopak matanya Aku bikin cut crease-nya dulu Agar eyeshadow-nya itu nempel sempurna Lalu aku ambil yang warna pink ini Untuk di area cut crease-nya Tadi aku ambil yang warna glitter ungu ini Untuk di ujung kelopak matanya Biar warnanya bergradasi Dari ungu terus warna ke pink Echidonya udah selesai Aku sengaja ya disini aku pakai banyak warna Karena aku mau mencoba beberapa warna-warnanya Palet ini harganya 218 NT Dan yang lilac ini harganya 186 NT Kalau yang ini 102 NT Lanjut ke eyeliner Boxnya seperti ini Warna hitam Ini tuh cukup berat ya packagingnya Aku coba dulu Luasnya runcing juga Tapi agak sedikit kaku Cukup mudah sih diaplikasikannya Untuk membuat wingsliner Seruncing ini Dan eyeliner ini harganya 109 NT saja Aku mau pakai mascara dulu Packagingnya seperti ini Bawahnya warna hitam Dan atasnya berwarna gold Ini tuh mascaranya biasa aja Nggak bikin bulu mata kita Jadi ngejegrak Jadi tebal gitu Maskara ini harganya 116 NT Aku juga beli bulu matanya Yang kodenya Gia Ini bulu matanya yang tengahnya panjang Dan yang ujungnya itu pendek Nggak terlalu tebal juga Masih tetap natural sih bulu matanya Aku suka, nggak terlalu tebal Dan ini tuh harganya 47 NT saja Untuk di bagian bawah mata Aku ambil yang warna coklat ini Terus pakai highlighter Biar wajahnya mengkilat Aku ambil yang warna highlighter ini Tuh kan berkilau paripurna Untuk area cheekbone juga Pakain highlighter Aku beli 4 lipstick dari shade Nanti aku akan swatch satu-satu warnanya Yang pertama ini shade-nya 101 Yang cheek Warnanya nude seperti ini Warna yang kayak gini tuh cocok banget Ciknya untuk lapisan ombre Dan yang satunya nomor 303 Night Out Warnanya burgundy cantik Seperti ini Dan yang dua ini warnanya Warna Tmec dan Deep Caramel Ini tuh duo ya Ada lip liner dan juga lipsticknya Warna nude juga Aku mau pakai yang Sebenarnya Deep Caramel Aku bentuk garisnya dulu Aku bentuk garisnya dulu Untuk membuat garis bibir aku Aku mau bikin yang full lipstick gitu Biar bibirnya tebel kayak di filler Warnanya aku suka banget Aku lupa belum pakai mascara untuk bulu mata bawah Untuk harga-harganya ini tuh 87 Nt aja Dan yang ini harganya 127 Nt Udah selesai makeupnya Dan aku akan mereview satu-satu produk tadi yang aku pakai Untuk foundationnya aku nggak suka Terlalu matte banget Jadi semuanya susah di blend Dan mascara sama eyelinernya biasa aja Nggak terlalu suka Dan juga ini nggak suka Warnanya nggak keluar Dan di blendnya itu bisa mengangkat foundationnya Untuk eyeshadownya aku suka banget Ini bagus-bagus banget warnanya Dan juga palette ini aku suka Contour dan highlighter Ini yang rekomen ya Dan juga lipstick ini Dua-duanya aku suka Warnanya Tadi aku udah nyoba dua warna ini Segini dulu videonya Jangan lupa like Subscribe dan share ke temen-temen kalian Jika video ini bermanfaat Dan jangan lupa Nyalakan loncengnya Agar dapat notifikasi Jika aku upload video baru Jika ingin request Aku buat video apa lagi Boleh komen di bawah ya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya